Jadi sebenarnya kemarin itu saya juga sempat ada ajak-ajak teman-teman untuk mulai berinvestasi. Tepatnya ketika beberapa saham perbankan itu berada di level bottom, sekitar pekan ketiga dari bulan Maret tahun 2020. Dan kemudian juga kemarin di bulan Mei, saham perbankan juga ada kesempatan kedua ketika jatuh di bottom, level terhadapnya tahun ini. Dan kemudian pada waktu itu memang psikologinya orang-orang pesimis, takut ya. Tapi ternyata ada juga yang beli. Dan sekarang ketika udah mulai naik-naik-naik semua ini, justru sebenarnya saya malah menyarankan untuk kita menahan diri dulu. Jadi untuk tradernya, justru malah dalam dua hari terakhir ini saya sarankan untuk profit taking, banyak profit taking terutama hari ini, sore hari ini tadi saya banyak jualan untuk yang trading. Untuk yang investasi, saya memang masih hold, saham-saham yang buat investasi saya masih hold, namun porsinya juga saya belum hajar semua uang yang saya pakai buat investasi ini, belum saya masukkan semua. Saya masih menanti kesempatan yang kedua, nanti di bulan Agustus, September, dan Oktober. Karena secara historikal, harga saham itu ketika terjadi krisis, biasanya penurunan banyak sekali terjadi di bulan September dan Oktober. Dan secara historikal juga, bulan Agustus itu adalah bulan yang banyak turunnya. Nah, kalau menurut saya sih ini masuk akal. Kenapa? Karena laporan keuangan pada semester satu atau kuartal kedua, nanti baru akan keluar bulan Juli atau Agustus. Di mana bulan April, Mei, dan Juni, Maret, April, Mei, Juni, ini perusahaan-perusahaan banyak yang laporan keuangannya pasti akan tertekan karena COVID-19. Jadi kita akan ada kesempatan kedua sekitar bulan-bulan itu. Jadi teman-teman, tadi saya juga sempat melihat hasil surveinya yang sangat luar biasa, euforia ya, agak direk dikit lah. Jadi, kutip kata dari Warren Buffett ya. Warren Buffett sendiri mengatakan bahwa jadilah serakah ketika banyak orang ketakutan. Dan jadilah takut ketika banyak orang mulai serakah. Nah, jadi saat ini kita mulai takutnya agak kenalan dikit harusnya gitu. Oke, iya Ceylan karena kalau kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan kita sudah kembali ke zona merah ya. Dan kalau kita lihat sepanjang sepekan dulu aja ternyata sudah cukup tinggi penguatannya 4,76 persen nih. Kemudian dalam sebulan malah sudah sampai 9,68 persen. Dan kalau kita ingat IHSG kita sempat menyentuh level yang paling rendah di level 3.900an ya Ceylan. Kan tadi Ceylan bilang kalau untuk trader kemudian untuk investor itu kan berbeda nih. Sedikit perlakuannya untuk kembali masuk ke instrumen saham ini. Nah, kalau dilihat pergerakan IHSG sendiri-sendiri. Kalau tadi Ceylan bilang justru sekarang kita tahan dulu untuk masuk untuk trader. Memangnya IHSG ini bisa sampai ke berapa lagi nih Ceylan pelemahannya? Karena udah 3.900 sudah tembus. Apakah bisa lebih rendah dari itu lagi? Ya, kalau sekarang saya bicara tentang kenaikannya dulu aja ya. Karena banyak orang bertanya-tanya ini naik sampai kapan? Jadi di level atas ini, di atas kita saat ini, ini ada 2 resisten yang sangat kuat sekali. Area 5160 dan 5250. Dan ini merupakan resisten 5250 ini area resisten monthly. Which is kalau kena ke area tersebut akan sangat rama sekali terjadi korepsi. Tidak hanya IHSG. Untuk bursa Amerika sendiri, kalau kita lihat kemarin penguatannya itu sudah mencapai level di mana tahun ini dia belum turun gitu loh. Jadi level tertingginya tahun ini. Jadi itu sebuah satu resisten yang sangat kuat juga. Jadi orang-orang pasti yang pertama akan profit taking. Nah, dasarnya yang kedua adalah kalau saya melihat penguatannya ini tidak signifikan naiknya. Maksudnya tidak akan bertahan lama naiknya adalah karena secara fundamental perekonomian sendiri saat ini sebetulnya lagi dalam kondisi yang struggle banget. Di mana pemerintah sendiri juga mengatakan dalam memberi stimulus, di dalam memberikan bantuan banyak untuk masyarakat ini, ini penerimaan negara juga kurang. Dan ada kemungkinan terjadi pelebaran defisit anggaran gitu ya. Jadi ada kemungkinan defisit anggaran semakin melebar. Sehingga kenaikan juga akan terbatas. Nah, kalau... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.